Miss Hilgers kalah membela TNT dati Union Saint-Gillois di Liga Eropa. Back Teamnas Indonesia, Miss Hilgers, tidak berhasil membawa TNT terhindar dari kekalahan 0-1 saat menjamu Union Saint-Gillois pada matchday kelima League Base Liga Eropa 2024-2025, Jumat 29 November 2024 di Nihariwib. Dalam pertandingan yang berlangsung di The Girls' Feste, Hilgers tampil sebagai starter. Namun, TNT harus kebobolan lebih awal, tepatnya pada menit ke-11, melalui gol Mohamed Fusseini. Back Teamnas Indonesia itu duet bersama Max Bruns dengan formasi 4-2-3-1 racikan pelatih Joseph Osteen. TNT mencoba bangkit dengan bermain agresif dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi tidak ada yang berhasil dikonversi menjadi gol. Skor 0-1 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, TNT terus berusaha menembus pertahanan Union Saint-Gillois. Sayangnya, upaya Ricky Van Walswinkel dan rekan-rekannya masih belum cukup untuk menyamakan kedudukan. Hilgers ditarik keluar pada menit ke-87 dan digantikan oleh Gustav Lagerbielke. Namun, TNT tetap gagal menyamakan skor hingga pertandingan berakhir. Meski menciptakan beberapa peluang emas dan penjaga gawang ikut menyerang, FC TNT tidak dapat mencetak gol balasan sampai akhir laga. Kekalahan ini membuat TNT terpuruk di peringkat ke-29 kelasemen League Base Liga Eropa dengan raihan 3 poin. Tim tersebut belum meraih satu pun kemenangan dalam 5 pertandingan. Meski begitu, performa Hilgers di laga ini cukup impresif. Bek berusia 23 tahun tersebut mencatatkan 2 tackle, 1 blok, dan 6 sapuan. Selain itu, Hilgers juga melakukan 6 kali recovery bola, memenangkan 11 duel, dan tampil bersih tanpa melakukan pelanggaran. Terima kasih telah menonton!